Ratu Penentu Peta Politik Nasional Makin dekatnya pemilu 2024 membuat partai politik bersiap-siap. Manuver politik dilakukan demi meraih kasus-kasusan dan kejayaan di pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Mencari mitra koalisi menimbulkan terbentuknya koalisi antara parpol. Partai Gerida dengan PKB, Golkar bersama PAN dan PPP, Nasdem bersama PKS dan Demokrat, dan PDI berjuangan masih sendirian. Peta politik menjelang pemilu 2024 masih sangat cair. Koalisi yang sudah terbentuk saat ini diprediksi masih mungkin berubah. Karena belum ada koalisi yang resmi mengumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Koalisi Indonesia Bersatu yang beranggotakan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan, walaupun terbentuk sejak awal Juni 2022, hingga kini koalisi tersebut belum punya capres maupun cawapres. Situasi yang sama terjadi di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang beranggotakan Partai Gerida dan Partai Kebangkitan Bangsa, kursi capres dan cawapres di koalisi yang telah didekorasikan masih belum terisi lengkap. Partai Nasdem, pada awal waktu berlalu mengumumkan mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres yang bakal mereka usung, uniknya Partai Pembangunan Suriapano ini belum punya koalisi. Sejak lama Nasdem berkeluar-keluar akan sepakat dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, tapi sampai saat ini belum juga resmi. Sisanya, hanya PDI yang belum buka suara soal capres dan cawapres. Partai Panteng ini menjadi kunci dari konsentrasi politik 2024. Seluruh Powerball kini sedang menanti keputusan PDI perjuangan soal puncak resen. Peta koalisi yang ada kini sangat mungkin berubah jika PDI sudah menentukan langkah. Semua situasi politik, semua poros yang terbentuk, semua partai politik pasti sangat menunggu siapa yang akan diusung oleh partai pemimpin Megawati ini. Koalisi partai politik yang sudah terbentuk hanya sebatas narasi belaka. Mereka menunggu manuver PDI perjuangan, kemudian mereka memutuskan apa langkah politik selanjutnya. Koalisi yang terbentuk belum mampu memunculkan capres dan jawabres karena menunggu manukur PDI perjuangan. Partai ini merupakan partai penguasa, partai terbesar yang memiliki banyak hal yang mampu mempengaruhi langkah politik parpol lain. Seperti keberadaan sosok gajar Pranowo yang dikadang-kadang sebagai kandidat capres terkuat. Gubernur Jawa Tengah itu sering menjadi juara di berbagai survei elektabilitas kandidat capres. Elektoralnya menembus 30 persen, selain itu partai ini makin kuat. Karena Presiden Jokowi Dodo yang merupakan kader PDIP mempunyai pengaruh besar terhadap opini publik. Keputusan Megawati sangat besar pengaruhnya terhadap patah politik nasional. Karena keputusan Megawati suatu koalisi akan berubah karena berapat ke PDI perjuangan, Megawati merupakan ratu penentu petah politik nasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Makin dekatnya pemilu 2024 membuat partai politik bersiap-siap. Manuver politik dilakukan demi meraih kasus-sesan dan kejayaan di pemilu legislatif dan pemilihan Presiden. Mencari mitra koalisi menimbulkan terbentuknya koalisi antara parpol. Partai Gerida dengan PKB, Golkar bersama PAN dan PPP, Nasdem bersama PKS dan Demokrat, dan PDI perjuangan masih sendirian. Petah politik menjelang pemilu 2024 masih sangat cair. Koalisi yang sudah terbentuk saat ini diprediksi masih mungkin berubah. Karena belum ada koalisi yang resmi mengumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Koalisi Indonesia Bersatu yang beranggotakan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan, walaupun terbentuk sejak awal Juni 2022, hingga kini koalisi tersebut belum punya Capres maupun Cawapres. Situasi yang sama terjadi di koalisi kebangkitan Indonesia Raya yang beranggotakan Partai Gerida dan Partai Kebangkitan Bangsa, kursi Capres dan Cawapres di koalisi yang telah didekrasikan masih belum berisi lengkap. Partai Nasdem pada awal waktu berlalu mengumumkan mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Capres yang bakal mereka usung, uniknya Partai Pimpinan Surya Palu ini belum punya koalisi. Sejak lama Nasdem berkuar-kuar akan sepakat dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, tapi sampai saat ini belum juga resmi, sisanya hanya PDI yang belum buka suara soal Capres dan Cawapres. Partai Panteng ini menjadi kunci dari konstelasi politik 2024. Seluruh Powerball kini sedang menanti keputusan PDI perjuangan soal pencapresan. Peta koalisi yang ada kini sangat mungkin berubah jika PDI sudah menentukan langkah. Semua situasi politik, semua poros yang terbentuk, semua partai politik pasti sangat menunggu siapa yang akan diusung oleh Partai Pemimpin Megawati ini. Koalisi partai politik yang sudah terbentuk hanya sebatas narasi belakang. Mereka menunggu manuver PDI perjuangan, kemudian mereka memutuskan apa langkah politik selanjutnya. Koalisi yang terbentuk belum mampu memunculkan Capres dan Cawapres, karena menunggu manuver PDI perjuangan. Partai ini merupakan partai penguasa, partai terbesar yang memiliki banyak hal yang mampu mempengaruhi langkah politik, parpol lain, seperti keberadaan sosok Gajar Pranowo yang dikadang-kadang sebagai kandidat Capres terkuat. Gubernur Jawa Tengah itu sering menjadi juara di berbagai survei elektabilitas kandidat Capres. Elektoralnya menembus 30%, selain itu partai ini makin kuat, karena Presiden Joko Widodo yang merupakan kader PDIP mempunyai pengaruh besar terhadap opini publik. Keputusan Megawati sangat besar pengaruhnya terhadap patah politik nasional, karena keputusan Megawati suatu koalisi akan berubah karena berapat ke PDI perjuangan, Megawati merupakan ratu penentu petah politik nasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!